Intro Bapak Wakil Bupati Sidenreng Trapang Di Desa Pulau Cedrana Kejamatan Pituri Awar Kabupaten Sidenreng Trapang Sampai sedongi semua Sampai sedongi Sampai sedongi Kajunya merah ya Sampai sedongi Sampai sedongi Bapak Wakil Bupati Sidenreng Trapang Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Para Kepala Desa Sekabupaten Sidenreng Trapang Tan Pituri Awar Kabupaten Sidenreng Trapang Gal 14 November Tahun 2023 Dimulai Doa bersama oleh Dr. Randes Kamaluddin MSI Kepala KUA Kejamatan Pituri Awar Amin Amin Hamdan Yawafi Ni'mah Waiyukabi Madidah Yorabbana Lakauhamdu Gama yang Bagi dan pelantikan kemari, anugerah iman yang kuat, hati yang khusus, dan niat yang ikhlas. Ya Allah, Ya Karim, Ya Kabir, menyatukan tekad untuk mengerahkan seluruh upaya dan kemampuan. Karena arit dan bijaksana, takblik transparan dalam komunikasi dan patonah, cerdas profesional dan memiliki komitmen yang tinggi, sebagai hati kami, beri berkadang pencerahan atas segal kegiatan yang kami lakukan. Hadirin dimohon berdiri. Bersambung tanggal akan mengerahkan seluruh upaya dan kemampuan. Bersambung tanggal akan mengerahkan seluruh upaya dan kemampuan. Terima kasih 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 Bupati Siden Renrapan menimban dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan Memutuskan Menetapkan Kesatu Memperhentikan dengan hormat sodara Hasbullah SAG MADM Pembangunan NIP Pembangunan Pembangunan Kedua Kedua Mengesahkan dan mengangkat sodara Andi Otna sebagai Kepala Desa Bulucendrana Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenren Rapang Periode tahun 2023 sampai dengan 2029 Ketiga, Keputusan ini mulai berlaku Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pak Kajene Sidenren pada tanggal 14 November 2023 Bupati Sidenreng Rapa Cap ditanda tangani Haji Dola Manduk Sebelum saya mulai mengambil sumpah Saya ingin bertanya Apakah saudara bersedia diambil sumpahnya Dengan cara Apakah saudara bersedia diambil sumpahnya Dengan cara menurut agama apa Selanjutnya Saya perlu memperingatkan bahwa Sumpah yang akan saudara ucapkan ini Adalah mengandung tanggung jawab Terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Sumpah ini Disamping disaksikan oleh diri sendiri Dan oleh semua yang hadir sekarang Juga yang penting disadari bahwa Sumpah ini Disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa Karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui Sumpah ini Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya Dengan kemauan yang sungguh-sungguh Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia Yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran Selanjutnya Diharapkan agar saudara mengikuti Dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban selaku Akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa Dongi Kepala Desa Dongi Kepala Desa Bulucendana Kecamatan Pituriawa Kecamatan Pituriawa Kebupaten Sidenden Rapang Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya Sejujur-jujurnya Sejujur-jujurnya Dan seadil-adilnya Dan seadil-adilnya Bahwa saya Bahwa saya Akan selalu taat Akan selalu taat Dalam mengemalkan Dalam mengamalkan Dan mempertahankan Pancasila Dan mempertahankan Pancasila Sebagai dasar negara Sebagai dasar negara Bahwa saya Bahwa saya Akan menegakkan kehidupan demokrasi Akan menegakkan kehidupan demokrasi Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta melaksanakan Serta melaksanakan Segala peraturan Perundang-Undangan Segala peraturan Perundang-Undangan Dengan seluruh-selurusnya Dengan seluruh-selurusnya Yang berlaku bagi desa Yang berlaku bagi desa Daerah Daerah Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan negara kesatuan Republik Indonesia Penandatanganan berita acara Pengambilan Sumpah Jabatan Darah Demandatangan berita acara Terima kasih telah menonton Peraturan selamat menikmati selamat menikmati dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa atas topik dan hidayahnya maka pada hari ini selasa tanggal 14 bulan November tahun 2023 berdasarkan keputusan Bupati Sedenden Rapang nomor 561,562-11-2023 tanggal 14 November 2023 saya selaku Bupati Sedenden Rapang melantik saudara 1. Sulaiman Malek sebagai Kepala Desa Dongi Kecematan Tituriawa 2. Andi Ordang sebagai Kepala Desa Bulucendrana Kecematan Tituriawa kami percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan semoga Tuhan memberkati kita tertanda Bupati Sedenden Rapang Haji Dola Mando Haji Dola Mando Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kebupaten Sirenden Rapang tahun 2023 Untuk periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2029 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Anggota DPRD Kebupaten Sirenden Rapang Yang kami hormati Dandim 1420 atau yang mau pilih Yang kami hormati Kapolres Atau yang mau pilih Yang kami hormati Buka Jari Atau yang mau pilih Yang kami hormati Para asisten, staf ahli Kepala Dinas Badan dan bagian lingkup pemerintah kebupaten Sirenden Rapang Yang kami hormati Ketua tim penggerak PKK Kebupaten Sirenden Rapang Yang kami hormati Ketua abdesi Berserta seluruh anggotanya Hadir beberapa kepala desa Yang kami hormati Yang kami hormati Toko masyarakat Toko agama Dan toko adat Yang kami hormati Saudara kepala desa Berserta Ketua tim penggerak PKK desa Ketua BPD Dan penitia Pemilihan kepala desa Serta para hadirin dan tamu undangan Yang berbahagia Mengawali sambutan ini Marilah kita Memanjatkan Puji dan syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Asa Karena atas segala Limpahan rahmat Taufik serta hidayahnya Kita sekalian diberi kesehatan Untuk berkumpul Dan bersilatur rahmi Di tempat ini Dalam keadaan sehat Walafiat Guna mengikuti rangkaian acara Pengambilan sumpah jabatan Dan pelantikan Kepala desa Dongi Kepala desa Blucendrana Hasil pemilihan Kepala desa Selentak Kepupaten Sirenden Rapang Tahun 2023 Hadirin yang berbahagia Acara pelantikan Dan pengambilan sumpah jabatan Bagi kepala desa terpilih Yang kita laksanakan pada hari ini Adalah wujud nyata Pelaksanaan demokrasi Yang terjadi daerah kita ini Dan merupakan hasil Dari proses kerja keras Penitia pemilihan Kepala desa Baik di tingkat kebupaten Subkecamatan Maupun Penitia pemilihan Di tingkat desa Hari ini Merupakan titik awal Dari pengabdian Untuk enam tahun ke depan Bagi kepala desa terpilih Dalam mengabdikan diri Menculahkan waktu Tenaga serta pikirannya Bagi kemajuan desanya Terima kasih dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada semua pihak Dan khususnya warga Masyarakat desa Yang telah menyergerakan Pesta demokrasi Dengan tertib dan aman Ini membuktikan bahwa Masyarakat kebupaten Sirenden Rapang Sangat memahami Dan telah mampu Mengaplikasikan Nilai-nilai demokrasi Pada seluruh tahapan Pemilihan kepala desa Yang telah dilaksanakan Pada tanggal 15 Oktober 2023 Selanjutnya Kita akan melaksanakan Pesta demokrasi Melalui pemilihan presiden Pemilihan legislatif Dan pemilihan DPD Pada tanggal 14 Februari 2024 Setelah itu Pemilihan kepala daerah Pada tanggal 27 November 2024 Saya menghimbau agar Masyarakat tetap menjaga keamanan Ketertiban Dan kondusivitas Di kebupaten Sirenden Rapang Kita meyakini Pemilihan umum bisa berjalan Dengan aman Demokratis Jika semua petugas Dan elemen yang terlibat Di dalam melaksanakan tugasnya Fungsi dan kewajibannya Dengan baik Serta berkoordinasi Secara harmonis Bapak Ibu hadirin Sekalian yang saya hormati Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya atas nama pemerintah Kebupaten Sirenden Rapang Dan atas nama pribadi Mengucapkan selamat Kepada kepala desa terpilih Periode 2023-2029 Dan semoga Allah yang maha kuasa Selalu memberikan bimbingan Petunjuk dan kekuatan Iman kepada kita semua Hadirin yang berbahagia Kondisi yang sering terjadi Setelah pemilihan kepala desa Adalah Penggantian perangkat desa Karena dianggap Tidak memihak atau loyal Sehingga mengembatkan Meningkatnya pengaduan terkait Tindakan kepala desa Memberhentikan perangkat desa Di luar ketentuan Peraturan perundang-undangan Yang berdampak Terhadap banyak sengketa Tata usaha negara Antara kepala desa Dan perangkat desa Olehnya itu Ditegaskan pada seluruh Kepala desa yang telah disumpah Dan dilantik pada hari ini Agar selalu mentaati Semua aturan-aturan Tentang pemerintahan desa Termasuk prosedur Penggantian perangkat desa Hal yang penting Yang harus saudara pahami Dan laksanakan Setelah pelantikan ini adalah Menyusun perencanaan Pembangunan di desa Berdasarkan Permendakri Serat 114 Tahun 2014 Yaitu rencana Pembangunan jangka menengah desa Untuk enam tahun Kedepan Yang harus diselesaikan Maksimal Tiga bulan setelah pelantikan RPJM desa RPJM desa inilah yang akan Menjadi pedoman Untuk menyusun Rencana kerja pemerintah Untuk menyusun Rencana kerja pemerintah desa Dan APB desa RPJM desa ini Tentunya harus sehar Dengan kebijakan pemerintah Mulai dari pusat Hingga ke pemerintah daerah Agar tujuan pengembangan Dapat tercapai sesuai dengan Kebutuhan Dan prioritas Bapak Ibu Dan saudara-saudara yang saya hormati Desa merupakan Dini terdepan Dari pemerintah Negara Kesetuan Republik Indonesia Untuk itu Kepala desa dituntut Untuk lebih profesional Dan berkualitas Dalam memberikan pelayanan Semaksimal mungkin Kepada masyarakat Tantangan pembangunan Kedepan ini Terletak pada Pembangunan desa Dimana pemerintah Telah mengalokasikan Anggaran yang tidak sedikit Nilainya Untuk pembangunan desa Baik ADD yang bersumber Dari APBD Maupun Dananesa Yang bersumber Dari APBN Anggaran tersebut Langsung dikelola sendiri Sua kelola oleh Pemerintah desa Untuk itu Diharapkan Kepada para Para desa Perangkat desa BPD Dan masyarakat Agar melaksanakan Pengelolaan Keuangan desa Sesuai dengan Aturan perundang-undangan Yang berlaku Dengan asas Transparan Akuntabel Partisipatif Dan dilakukan Dengan tertib Dan disiplin Penggunaan anggaran ADD Maupun Dananesa Yang diberikan Kepada pemerintah desa Untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Oleh karena itu Saya perlu ingatkan Dengan tegas Untuk tidak Mempermainkan Anggaran tersebut Karena Aparat pemerintah Dan penenggak hukum Serta masyarakat Akan senantiasa Mengawasi Penggunaannya Bapak Ibu hadirin Yang saya hormati Pada kesempatan Yang berbahagia ini Kepada para Kepala desa terpilih Serta semua hadirin Yang hadir di tempat ini Saya perlu Mengingatkan tentang Salah satu petua Nenek Malomo Yaitu Bahwa setiap orang Sibdrab Harus mempunyai Sifat Macah Pintar Melempuh Jujur Megeteng Konsisten Warani Berani Mepatok Rajin Temap Pasilenan Adil Serta sifat deceng Kapan Menghormati Orang lain Untuk itu Kita perlu Senantiasa Memegang Prinsip hidup ini Bapak Ibu hadirin Yang berbahagia Sebelum Mengakhiri Sambutan Saya perlu Tekankan Tiga hal Kepada Saudara Para Kepala desa Yang baru Dilantik Satu Sebagai Kepala desa Saudara Harus memiliki Integritas Untuk Menjalankan Nilai-nilai Luhur Yang terkandung Dalam Sumpah Janji Jabatan Serta Menjalankan Tugas Dengan Penuh Pengabdian Senantiasa Menjaga Dan Mempertahankan Integritas Loyalitas Disiplin Dan Komitmen Terhadap Tugas Dan Tanggung Jawab Kedua Terpilihnya Saudara Sebagai Kepala desa Mencerminkan Besarnya Harapan Masyarakat Akan Adanya Perubahan Yang Lebih Baik Oleh Karena Itu Dalam Menjalankan Kepimpinan Kepala desa Dituntut Untuk Lebih Visioner Kreatif Dan Inovatif Memberikan Motivasi Kerja Kepada Perangkatnya Sehingga Tercipta Pelayanan Masyarakat Yang Terima Ketiga Menciptakan Suasana Yang Harmonis Bersama Perangkat Desa BPD RKMD RT RW Dan Toko-toko Masyarakat Baupun Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Lainnya Yang Ada Desa Yang Keempat Ajang Kontestasi Pemilihan Kepala Desa Sudah Terlaksana Dengan Tertib Dan Aman Olehnya Itu Mari Terus Pembangunan Di Desa Dengan Merangkul Semua Pihak Atau Atau Elemen Masyarakat Yang Dulu Dulu Mungkin Berbeda Pilihan Untuk Bersatu Dan Bersama-sama Melaksanakan Visi Dan Misi Yang Saudara Siapkan Yang Tentunya Harus Sesuai Dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kebupaten Sedenden Rapang Mengakhiri Sambutan Ini Atas Nama Pemerintah Daerah Kebupaten Sedenden Rapang Mengucapkan Terima kasih Kepada Para Penjabat Kepala Desa DPD Penitia Pemilihan Kepala Desa Serta KPPS TNI Dan Polri Serta Seluruh Komponen Yang Telah Melaksanakan Tugasnya Dengan Baik Sehingga Seluruh Rangkaian Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Dapat Terlaksana Dengan Tertib Aman Dan Lancar Semoga Amal Bakti Saudara Menjadi Ladang Amal Yang Penuh Berkah Dari Allah Yang Maha Guasa Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapati Sedenden Rapang Haji Dola Mandu Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Bapak-bapak ibu yang ingin bantuan bersama, disilakan antri ya Bapak-bapak ibu antri Kepala desa sekabupaten Sidete Krapang, disilakan mengambil tempat Terima kasih Yang didaungi oleh bapak-bapak Pitu Riawa beserta dengan ibu 1, 2, 3, senyum 1, 2, 3, smile Salam komandonya Oleh dua kepala desa yang baru saja dilantik Smile Ibu-ibu perlihatkan senyumnya yang paling manis 1, 2, 3, senyum 1, 2, saling Salam paling manis 1, 2, 3, senyum Selanjutnya kami undang ibu-ibu ketua tim 1, 2, 3, senyum Iya, senyum Karena nanti kalau hasilnya tidak bagus, kurang senyum Tidak bisa diulang Biar kelihatan cantik 1, 2, 3, senyum 1, 2, 3, senyum Terima kasih 1, 2, 3, senyum Terima kasih Kami undang Kepada bapak Kamera Kamera 1, 2, 3, salam komando 1, 2, 3 3, 3, senyum Kato 2, 3, rakam